Jilacap terkini jelang Pilkada 2024 Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Jilacap sambangi kantor Gerindra Jilacap eklusif jurnal media Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Jilacap sambangi kantor DPC Gerindra Kabupaten Jilacap Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Jilacap dipimpin langsung oleh Ketua Ingenyur Yohanes Widayat serta jajaran pengurus DPD PSI Kabupaten Jilacap hari abu 29 Mei 2024 eklusif jurnal media Ketua DPC Gerindra Kabupaten Jilacap Suyadno Sarjanokum membuka koalisi selas-selasnya kepada PSI Kabupaten Jilacap Sementara itu Ketua PSI Kabupaten Jilacap dengan jajarannya adalah untuk melakukan penjejakan koalisi telusur Pilkada untuk mendukung Prabu Pilkada bahkan ketika kami sampaikan ketika kami masa-masa kemarin ketika masa kemarin meskipun dari beberapa pantai koalisi kami kembangannya PSI yang berat-berat-berat di panggung terbuka dan sebagainya untuk menyuarakan berapa pulit jadi bukti kami bahwa kami punya visi dan visi sejalan tapi tidak bagaimana kalau kami itu kita menurut depan kebuniaan ke Indonesia yang lebih baik sekali lagi salam berbat dari progetung kami untuk teman-teman untuk Pak Ketua Seperti diketahui pada Pilkada 2024 DPC Gerindra Kabupaten Cilacap bersama Partai Amanat Nasional mengusung Awaluddin Muri APMM PJ Bupati Cilacap untuk berlaga di Pilkada 2024 Apa kata Ketua DPC Gerindra Kabupaten Cilacap Eklusif Jurnal Media Assalamualaikum Salam Ya Pak Yadno hari ini PSI bersilaturahmi Pak ke Gerindra Pak harapannya seperti ya Pak Ya kita hari ini menerima saudara kita PSI yang notabene partai baru tetapi sudah menjalin keagrepan dengan bersama kami pada saat Pilpres kemarin kita bersama-sama berjuang memenangkan Prabowo Kibran dan itu juga Kiprah PSI juga sangat besar dan ini menjadi sahabat kita hari ini beliau-beliau ini datang silaturahmi kepada kami tentu saja ini untuk menjalin mempererat tali persahabatan tali silaturahmi diantara kami partai-partai di Kabupaten Cilacap Ya artinya ada kemungkinan besar nanti dapat berkoalasi meskipun non-parmen ya Ya betul Ya Ketika Gerindra mendukung Pak Waludin mungkin Apakah PSI nantinya akan juga ikut mendukung Pak Waludin atau bagaimana Pak? Kita nanti lihat nanti karena memang kami belum ada arah pembicaraan ke sana tetapi harapan kami seperti itu bukan hanya PSI tetapi koalisi-koalisi Pilpres kemarin baik itu yang ada parlemen maupun non-parlemen kita akan berusaha merekrut mendekati kemudian berkomunikasi dengan mereka-mereka itu untuk menjadi satu menjadi satu kekuatan yang insya Allah bisa memenangkan di Kabupaten Cilacap tetapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman dari non-koalisi yang kemarin juga kami rekrut untuk menjadi bagian dari koalisi kami Ya Tim Liputan Jurnal Media melaporkan like, subscribe, share, dan komen kemudian Sampai jumpa kemudian Sampai jumpa kemudian